Cuk, Cuk bangun Cuk, ini mau sawar gak gak Cuk? Cuk, dasar kebo, kalau ada yang mau olor susi ya bener dibangun ya Hei kebo, ini mau sawar gak gak? Cuk, ente mau puasa gak ngasih? Hei, kebanyakan nurang aja Emang ente udah sahur Cuk? Reset lo ini jangan lupa nyambun urusan lo yang lain deh Ya Allah, korang niat baik deh gak ngerti Hei, lo gak ngerti ya, ngapain begini disini lo, begini gak? Hei, awas lo, eh, eh, awas lo, lo melari kemana lo, eh, eh, awas lo eh Schne okay, ya tok meées tuk orain lo Haaahhh Hei, heh, heh Tum, uang 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 Haaahhaaahhaaahaaaaaah Pontus Terima kasih telah menonton suci kemana sih bang? Kau hitung ini mesin gagah nongol-nongol Ya tau, tadi waktu sahuranya dia kagak datang di rumah Dia terang ajong dia udah sahur di bumi ini Itu men, dia punya makanan di rumah Bener bang, waktu anda kebangunin sahur Eh, anda mau diusir Bener loh Bener Udah ya msak bang, apa yang ngopangunin saya sih? Mendingan lu ke warung Haji Nasir aja sana Beli mie? Emangnya abang belum sahur juga? Bukan beli mie Lu tolongin Haji Nasir sana bukain warungnya Maksudnya gimana? Bener cub Biasanya habis bukain gini Orang belanja udah paling ngantri di warung Haji Nasir Men Tuh, Bajak suruh berhentiin tuh Berisik Mas Tidak apa-apa mas Kalian bangunin orang sahur Sahur Kalau sekarang Tuh, Bajak lagi dibenerin sama bang juri Eh, mau ngapain lagi ente? Gue mau tidur Tidur? Ini kan udah pagi cub Ngapain ente tidur lagi? Gue kan gak sahur Gue musuh menghemat tenaga Cub, baru gak sahur sekali cub Ente udah lemes kecucian kotor gitu Kalau lo temen yang baik, kenapa lo gak bangunin gue buat sahur? Eh cub, ini udah coba bangunin ente Eh onta, udah tau gue kayak kebo Kenapa lo ngebangunin kebonya gak sampe nunggu kebonya makan? Bajanya udah kagak mau gue pagi bang Insya Allah enggak Eh, kita buka Masih membanyakan Eh, emang gape? Laper banget Tapi sebenernya Bajay Bukan bak gue Buat si ucup Nah, emang si ucup ikut ngebantuin benerin Bajay Sampai kelaperan kayak gitu Si ucup kelaperan bukan lantaran bantuin gue benerin Bajay Dia kan tadi kagak ini kagak sahur Nah, besok kalau bukannya gak banyakan Bisa kelenggar Ntar oneng masaknya tambahin dikit deh Duitnya buat belanja Eh, kemana kan gue udah kasih? Kurang Itu cuma cukup buat tiga orang Terus? Nama lagi? Ya iya, nama lagi Kurang mana cukup ke tempat segi Ini disini dulu gitu Buat apaan? Gue buat beli bensin Ntar siang gue habis narik Gue pulangin Sekalian gue tambahin duitnya Gimana? Gimana? Kirain mau nambahin duit belanja Malah diambil lagi Ntar gue buat ini modal dulu Pak beli bensin Cuk, enti kok diimahi sih Cuk Enti perlu minyak angin Ape perlu kerjaan Duit? Cuk Enti perlu dikerokin Mau ini panggilin milah Pindur malah Oh, enti lebih suka dikerokin apa? Indun? Anu nanya baik-baik Enti malah nguntutin anu Beli adep enti Neng Entar lu mau masak apaan? Si Ucup doyannya makan apaan? Kok jadi nanya si Ucup? Ngapain lu mikirin si Ucup Masak buat kita? Nah, soalnya ketebang juri Masaknya oneng mesti banyakan Biar si Ucup kebahagian Emang kenapa? Ayahnya si Ucup ketabrak sama si juri Si Ucup itu Bangunnya kesiangan Jadi hari ini dia kagak sempet sahur Biar dia bangunnya kagak kesiangan Juga emangnya dia punya makanan Buat sahur Tau, yang jelas sih pokoknya Bang juri bilang Si Ucup mesti diajakin Buka di rumah ini gitu Si Ucup emang kasih duit tambahan Terus si Ucup makan apaan dong? Kenapa lu mesti mikirin dia? Berangkat ya? Oneng doain bang ya Biar rejeki abang hari ini Lebih banyak daripada hari kemarin Emang kenapa Kalau rejekinya sama sama yang kemarin? Ya kasihan si Ucup bang Kasihan dia Mungkin gue nyari duit buat dia Ya bukan gitu Kalau rejeki abang sama mama kemarin Berarti si Ucup Kakak bakalan bisa ikut buka disini Bagaimana? Jatah buka puasa kita kan Cuma cukup buat tiga orang bang Jadi sujuk kagak kebagian Kecuali abang mau ngasih jatah abang buat dia Jangan jatah gue Jatah malu aja yang diambil Jurin Biti hati bang, biti hati Meng Oneng bilangin sama si jurin Ntar pulangnya jangan lupa ya Beli lem Buat ngelem sendal gue Iya iya ma Beres Bang Jalan bang ya Iya mana? Abang kira-kira lewat pasar gak bang? Ya lewat ya Kenapa bang? Lu mau numpang Iya bang Boleh Iya namanya tetangga Masa gak boleh Makasih 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 Alhamdulillah Emang Lo gak denger bajai gue gagu Terus dong Dorong Terus dong Terus dong Terus dong Terus dong Tidak apa-apa? Tidak apa. Gue bikinin tempe bacem ya, sama sayur asem. Emang mah nggak puasa? Mana sih? Ya puasa, maksudnya buat buka ntar, sore. Oh iya, iya. Gimana yang ngerti, Mak? Eh, itu apa sayur asemnya? Kuahnya kasih yang banyak ya. Iya, soalnya kan kalau orang puasa, mesti banyak minum, ya kan? Emang kalau orang puasa, mesti banyak minum kuah sayur asem? Ini kayak perempuan lo pagi-pagi udah mau ke pasar. Maman aneh mau ada yang buka puasa di rumah aneh bang. Itu loh. Kalau aneh dateng nggak bawa apa-apa kan enggak enak. Ya buka puasanya kan maghrib ntar. Kok lo pasarnya pagi-pagi begini? Ini mau lihat sayuran yang seger-seger bang. Laga lo kayak koki, kayak bisa masak aja. Abang nyebelin banget ya. Kalau timbang masak doang sih aneh bisa. Masak kapan? Ya masak mie, masak air sama main masak-masak. Ya udah dah. Masih banget. Bang Ucup. Udah tadi nggak dateng-dateng, udah Mila tungguin. Katanya mau bantuin ngecatin kosannya Mila. Bang Ucup toket Mila nggak bayar ya? Udah kalau Bang Ucup nggak mau. Bang! Bang Said! Jangan nyuruh Bang Said. Ntar Bang Ucup yang ngerjain kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak mau cuci, bisa mbak? Mau cuci? Iya. Cuci di belakang. Nggak mau cuci pakaian, cuci rambut. Oh, keren banget. Halo, hilang dong dari si tadi. Ya, silahkan. Kok sepulis sih? Ya, namanya sudah kuasa. Mana nih? Angkat, mbak. Ya, deh. Eh, mbak. Saya mau pake obat kumat dong. Pake obat kulat? Iya. Itu loh yang udah di ginseng. Di sini adanya. Kalau yang utuh kagak ada. Kalau yang udah dibuka ada. Ntar ya. Mbak. Ya ampun. Obat apa, Ami? Obat kuat laki saya? Mbak. Maksud saya, Sampo ginseng buat rambut saya. Bukan obat kuat buat suami mbak kayak gitu. Oh, jadi mas suka pakenya obat kuat merk lain. Waduh. Mudahnya preman kali ini orang. Sayang. Mampang berapa mas? Ya, 10 ribu. Oh. Berapa mas? 10 ribu. Oh. 5 ribu. Oh. Iya, dong. 5 ribu. Bukannya 5 ribu. 10 ribu. Oh. Bukanku. Jangan kenceng-kenceng. Saya belum gudeg. Jumara rada-rada. Kak Adi bilangin 10 ribu. Semari ya, Buk. Nah, selesai. Kayak dibuang nih ya. Kayak iklan aja ngomongnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What lagi? Maaf, Pak Oneng. Saya mau mengganggu sebentar. Mengganggu apaan nih? Maaf, Pak Oneng. Bukannya saya nggak mau dipinjemin duit atau takut Pak Oneng nggak bisa bayar. Tapi Maaf, apa boleh saya minta kembali duit saya yang Pak Oneng pinjem dulu? Maaf, Pak Oneng. Saya perlu buat modal bikin pesanan kue lebaran. Aduh. Bagaimana ya, Pak? Maaf, Pak Oneng. Ada apa? Apa Pak Oneng belum punya duit? Nah, ini sih udah ada sih, Pak. Cuman belum Oneng pegang. Emangnya di mana? Di bawah emak ya? Enggak, bukan emak. Maaf, terus di mana dong? Emak. Gimana ya? Nah, ini lang ya. Saya akan dulu ya. Mari mbak. Iya. Nah, sekarang duitnya udah orang yang pegang. Nih. Tidak. 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 enggak usah khawatir saya enggak kabur kok cuman ke warung sebentar lu kagak belanja ya belanja mak kok enggak pergi-pergi Hai aneh nungguin bang juri pulang nungguin si juri lagi narik emang lu minta dianterin sama dia minta dianterin oleh nungguin duit buat belanja dari bank juri lu nungguin sampai jam berapa nungguin si juri udah lu pakai aja dulu duit salon ntar baru diganti kau sejuri dateng sini duitnya goyang pegang bener ya bener-bener aja lo masak cuman sebebuk emang cuman segitu itu duit yang tadi tuh yang tadi pelanggan dateng aneh oneng kasihin Pominah apa dikasih nih udah punya utangnya mesti dibayar mak itu kan kalau udah punya duit iya justru nutu oneng udah punya duit dari pelanggan yang bayar terus oneng kasihin aja maka pominah ostobrolahnya eh ini kan belum puasa ayo tahu memang nggak puasa dia puasa puasa sih makan iya untung saya udah tua mas ya kalau udah tua kan bisa pikun kalau urusan makanan aja bilangnya udah tua aku urusan perempuan bilangnya perkasa sup 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 ada apa sih mas lagi mas mas lu cari si baju rige aduh saya ngemes maaf badan saya dingin tadi udah dijemur juga tetep aja dingin olahraga sana ntar aja deh abis buka lu ntar sore mau buka dirumah gue enggak? mau pak mau kalau mau lu cari si baju rige sampe dapet nah baru lu bisa buka dirumah gue sepuas-puas lu sesuka hati lu deh mau makan apa aja bener ya ma ya? tapi mak ntar ucup buka puasanya enggak sama air putih doang kan? enggak nampak air teh sorry maksudnya mau ucup cece udah milah beli mau ucup gak usah beli lagi mak gimana mak? ketemu ambang juri? enggak dapet pinjaman duit? enggak ketemu ambang juri enggak dapet pinjaman duit enggak kok seneng banget keliatannya gue udah ketemu sama si ucup iya elah mak timbang ketemu si ucup aja girang banget dia sih saban sahur sama buka juga udah ngejogrok disini iiii buka yang seneng karena ketemu si ucup gue nyuruh si ucup buat nemuin si juri minta duit buat belanja kan kan iya iya tapi kalo misalnya si ucup kaga ketemu temu sama bang juri terus si ucup kaga pulang pulang nah terus siapa yang nyusulin si ucup abang saya enggak abang abang yang mana Pak juri kau Pak juri eh pantas gak ada mirip-miripnya sama dia ya udah lihat nggak eh tadi pagi sih lihat udah narik dari pagi cuma nggak balik-balik jangan-jangan bacanya mogok mogok dimana saya tahu namanya juga narik ya mungkin mogok disana-disana eh tunggu dulu betul situ sederhana bajuri Iya bener Wah bakalan kemungkinannya sama di nasibnya sama saya bakalan dapet kayak istrinya Bang juri poneng gitu ini cakep gitu ya buka ya sama apesnya semprung abang akhirnya pulang juga iya pulang mau kemana lagi sih iya bener ya masa abang pulang ke rumah bingung aku minahnya ini misalnya foto dong ya bener-bener udah pulang loh mau ke pasar tapi nungguin abang nunggu gue nungguin duit lu buat belanja ke pasar ngerti nah juri aja pulang buru-buru ini nungjem duit buat menurunkan bajai bang jurnya nggak ada di pangkalan Mak gua tahu dia kaga ada di pangkalan si bawon bilang sih bajanya bang juri mogok gue tahu bajanya si juri mogok sekarang ada di bengkel kok emak udah tahu saya belum masih tahu iya deh Mak tapi ngomong-ngomong ntar saya bisa buka puasa sepuas-puasnya bisa lu buka sepuas-puasnya di rumah gue tapi kalau ada sisanya jauh jangan mati dulu jauh belum buka jauh Minta minyak angin dikit, Mak! Overacting! Kita juga dibangun sendiri. Yang bener, Mak! Diburau, ya? Hah! Nggak datang, nggak datang! Dia mau pinjem minyak angin. Maaf, Mak! Saya cuma mau tanya, buat apa? Buat si Ucup. Maaf, Mak! Buat nyadarin Bang Ucup, ya? Maaf, Mak! Mak butuh yang botol besar, apa yang kecil? Minyak botol besar? Maaf, Mak! Minyak angin saya yang botol besar sudah habis. Udah, kalau nggak ada botol besar, botol kecil aja deh! Maaf, Mak! Apa ya? Mau bilang botol kecil juga nggak ada! Maaf, Mak! Bukan itu! Tapi, maaf! Kalau minyak angin botol kecil, saya nggak punya! Gimana, Bang? Masih hidup, Bang? Ya, masih! Tapi masih anget, masih hitung laki! Ya, bagaimana kagak anget orang ditabukin terus sama Abang? Ya, iya! Geli, Bang! Geli, Bang! Geli, Bang! Jadi lu kagak pingsan, Cup! Enggak, Pak! Cuman lemes doang! Kan udah bayan lu? Udah, Mak! Yaudah, kalau gitu, bantuin sejurit, nah! Kebetulin bajaj! Ya, bentar lagi! Kalau perlu, begitu abis kebetulin bajaj, lu juga langsung lari! Ya! Pak Minah, kalau gitu belajarnya besok aja, ya! Aku mau pulang dulu, tolong! Pak belajaanku! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ini namanya? Aduh, Mak! Saya mau pulang dulu, Mak! Kenapa dia? Maaf, Mak! Saya nggak tahu! Tapi, Maaf, ngomong-ngomong ada perlu apa, Mak datang kemari? Lu kagak nggak suka gue datang kemari! Maaf, Mak! Maaf, Mak! Bukan! Tapi, Maaf! Mak nggak mau bikin saya jadi kemasukan setan kayak Bang Ucup, kan? Apa yang kemasukan setan? Si Ucup cuma kemasukan angin! Ayo, aku berulang bercerai yang terdekat! Kenapa kagak ngomong dari tadi? Daripada diem kan, mendingan usaha ngutang di warung! Lu masak apaan, Nina? Kesop sama telur dicabein! Hmm, hmm, hmm! Kayaknya enak ya! Hmm, baunya nih! Nih! Maaf, Mak! Enak banget! Mak harus nyobain bikin sendiri! Masak sih! Bener! Kalau gitu gue tungguin deh! Maaf, maksud Mak? Oh, biar cepetan! Biar gue bisa nyobain ntar buat buka puasa! Masak! Hahaha! 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 Siapa yang masak nih? Hahaha! Enak banget nih! Hahaha! Gitu dong! Kalau punya tetangga susah, ditolongin! Jangan diutangin! Hahaha! Hahaha! Gue pulang dulu ya! Ntar kalau di rumah kagak cukup, gue balik lagi ya! Hahaha! 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 Assalamualaikum! Wassalam! Mak! Hmm! Maaf nih, Mak! Hari ini kepaksa! Kita bukanya cuma pakai nasi, Mak air doang! Hahaha! Mameng! Tenang! Hari ini kita tetep buka puasa dengan lauk pauk! Lauk pauk apaan? Tuh, nih! Nuh! Kan ada telur dicabein! Alhamdulillah! Mak! Kalau bang juri pulang dibagi nggak? Hahaha! Bagi dong! Masahamu! Gak gak sih, Mak! Tapi dikit! Assalamualaikum! 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 Si Ucup dibagi? Loh! 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 Angkat ya? Loh! Abang juri lihat Ucup nggak bang? Tunggu dalam! Eh, ini bang! Ini bang! Adeh! Makanan buat abang sama Ucup! Tidak panit! Makanan buat buka! Tadi ini pesennya kelebihan! Makasih ya! Same-same bang! Hitung-hitung! Hitung-hitung bakal bayar anak bajaj tadi pagi! Hahahaha! Kan lu udah dorong tadi! Hahahaha! Mak! Jadi juga kita buka, Mak! Lu tau aja kalo gua dapet makanan! Mak! Lihat dulu dong! Nih! Makanan isinya! Lu ngalang berkatnya anak yatim ya? Hahahaha! Ya bukan, Mak! Dari si Said nih! Buat saya, Bang! Iya! Buat lu juga! Hahahaha! Ya! Neng! Hehehe! Jadi juga kita buka puasa! Nih! Dari mana, Bang? Dari si Said! Hmm... Si Said? Ngasih apa ngutangin? Hahahaha! 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 Yshkящ! Hahahaha! Ehh! Huh!... Mat dengan心! Hahahaha! Uat abang! segini menandang iya hmmm udah makan deh ya Terima kasih telah menonton!